Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Selamat buat Grandmaster Hikaru Nakamura dan para fansnya Hikaru Nakamura menjadi juara Norweges 2023 Setelah 4 edisi sebelumnya selalu didominasi oleh Magnus Carlsen sejak 2019 Hikaru Nakamura berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Fabiano Karawana Dalam permainan klasik di game terakhir tadi malam Ini cukup disayangkan dan cukup menyedihkan bagi Fabiano Karawana Padahal tinggal setengah langkah lagi kawan menuju puncak podium untuk mengangkat tropi Tapi di tikungan terakhir disalib oleh Hikaru Nakamura Dan ini merupakan salah satu pengalaman terburuk Fabiano Karawana Setelah 3 event berturut-turut Setelah seri kedua Jem Pencestor kalah oleh Nakamura di final Seri ketiga di kalahkan oleh Nordibek Abdus Satrop di final juga Kali ini di Norweges Di babak terakhir dia ditikung oleh Hikaru Nakamura Salah satu pengalaman terburuk sepanjang karir jatuh Fabiano Karawana Untuk hasil-hasil partai yang lain di babak sembilan kawan Wesley Soe kalah dari Doma Raju Kukas dalam permainan Armageddon Magnus Carlsen kalah dari Abdus Satrop dalam permainan Armageddon Dan selama event ini kawan Carlsen belum memetik kemenangan dalam permainan klasik Terakhir kali ini terjadi tahun 2017 kawan Anis Kiri menang atas Mamet Yarob dalam permainan Armageddon Dan akhirnya Ariantari memetik kemenangan pertamanya Di permainan klasik atas Alireza Virosa Sehingga posisi live rating para pemain sekarang kawan Magnus Carlsen masih berada di puncak Cuma minus 18 poin elo ratingnya Dari kekalan 1 game dan 8 game sisa Berakhir remis semua dalam permainan klasik Hikaru Nakamura semakin kokoh di nomor 2 dunia kawan Dengan tambahan 12 poin Dikuti Karuana dan Dengliren Yanepo Virosa Turun 4 peringkat dan minus 9 poin elo rating Anis Kiri ada tambahan 3 poin Wesley Soe ada tambahan 4 poin kawan Doma Raju Kukas ini lumayan Dapat tambahan 8 poin elo ratingnya Menjadikan Kukas sekarang nomor 2 India Di bawah Visi Anand Sedangkan Nodibek Abdus Satorov kawan Turun 3 peringkat dan minus 6 poin Itulah posisi para pemain di live rating kawan Ini tidak jauh beda nanti Dengan hasil dari versi Vida Kurang lebihnya seperti ini nanti kawan Kita tunggu saja nanti rilis dari Vida Terbaru bulan Agustus mungkin Kalau tidak salah Dan tak perlu saya jelaskan lagi Posisi klasemen terakhir Yang jelas ya ada Nakamura Fabi terus Gukas kawan Dan diikuti para pemain yang lainnya Oke kita akan lihat permainan Nakamura Versus Fabi Dalam game terakhirnya tadi malam Tapi sebelum itu Kita akan undi quiz Giveaway pulsa 50.000 rupiah kawan Iklannya saya tutup terlebih dahulu Karena tidak di endorse admin Oke Dari sekitar 120-an Yang menebak Ada sekitar 10 orang Yang menebak Ikaru Nakamura menang Kebanyakan menebak Maklos Kalsen juaranya Tapi kali ini Nakamura Ada 10 pemenang kawan disini Otomatis untuk memperbutkan 2 pulsa Akan kita undi Kita ambil 2 orang Ya langsung saja Saya rasa 3 detik untuk random Cukup kawan Tidak perlu lama-lama Untuk ambil 2 pemenang Karena hanya 10 orang saja Nomor pertama 0865 Dan nomor kedua 5644 Selamat buat 2 nomor ini 0865 Dan 5644 Seperti biasa Kalian hubungi nomor admin Ada di kolom deskripsi Silahkan WA saja kawan Nanti saya akan berikan langkah-langkah Untuk memverifikasi Bahwa ini benar-benar Nomor kalian Dan nanti setelah terverifikasi Pulsa akan saya kirim Ke nomor Yang sesuai Dengan nomor undian ini Oke Sekarang kita ke Papan analisisnya Nakamura Versus Karuana Mereka bermain dengan Pembukaan Italia kawan Setelah kuda F3 Kuda C6 Ada gajah C4 Dan tidak berlanjut Gajah C5 Gio Copiano Ingat Karuana disini Hanya butuh hasil remis kawan Dan Nakamura Butuh kemenangan Dalam permainan klasik Saat butuh hasil remis Mungkin banyak yang menyarankan Gio Copiano Kawan Gajah C5 Tapi disini Karuana bermain dengan Pertahanan 2 kuda Dan memberikan Kesempatan Nakamura Bermain dengan Fried Liver Attack Pembukaan yang Cukup tajam kawan Bagi putih Saat menghadapi Pertahanan 2 kuda Artinya hitam Harus membuat Langkah pengorbanan Kawan disini Dengan pion pusat Sebetulnya Masih bisa kawan Berubah ke Gio Copiano Jika putih Memainkan pion D3 Tapi Nakamura Harus menang Tidak ada Kata remis Di game terakhir Untuk bisa menjadi Juara Jadi apa Salahnya Mencoba Fried Liver Attack Yang terbilang Cukup tajam kawan Tentu Kalkulasinya Bisa mendapatkan Satu pion gratis Di awal Pembukaan Kalian bisa Mereka melakukan Counter Attack Dengan Trexel Counter Attack Dengan gajah C5 Setelah kuda Ambil pion F7 Kalian luncurkan Gajah Ambil pion F2 Skat Berharap diambil Langsung oleh Raja Kuda bisa Ambil pion Empat Skat Nanti Menteri keluarga Peta F6 Ataupun langsung Peta H4 Untuk memberikan Ancauan pada Peta F2 Bisa saja Jika kalian Menghadapi Pecatur Atau lawan Yang kurang Berpengalaman Tapi Stockfish pada Posisi ini Kawan Langkah terbaik Bagi Putih Saat ada gajah Ambil pion F2 Raja bergeser saja Ke petak F1 Setelah menteri Ke petak E7 Menghindari kuda Kuda bisa Ambil penteng Putih Masih berpeluang Bagus Untuk menang Kawan Walaupun Raja sudah Tidak bisa Rokade Gajah mungkin Ditarik mundur Ke petak B6 Ataupun ke petak C5 Kembali Kembali lagi Ke permainan Dan memilih Jalur utama Pengorbanan Pion Pusat Pion D5 Pion E Pukul pion D5 Ancam kuda Kawan Dan disini Kuda Ke A5 Beberapa Video sebelumnya Admin juga Menunjukkan Variasi pion B5 Harapannya Adalah Jika pion Ambil kuda Pion ini Ambil gajah Jika gajah Ambil pion Menteri Ambil pion Disini Saya tak perlu Jelaskan lagi Kawan Apabila pada Posisi ini Kuda Ambil pion Yang ada Di petak D5 Ini kawan Tak perlu Saya jelaskan Pasti Putih Akan senang Oleh karena Itulah jalur utama Dipilih oleh Karuana Dengan kuda Ke A5 Pilihan terbaik Terkuat Dan disini Gajah B5 Skak Ada pion C6 Pion D Pukul pion C6 Pion B Pukul pion C6 Dan pilihan terbaik Terpopuler Adalah gajah Mudur ke petak E2 Nomor 2 Pilihan Pilihan Stokfish Ke petak D3 Kawan Atau kalian Memilih Menteri Ke petak F3 Ini juga Ada yang Memainkannya Nakamura Memilih Petak D3 Pilihan Komputer Kawan Petak Terkuat Bagi gajah Jika ingin Mundur Dan Kuda D5 Ada Discover Kuda Mundur ke F3 Serang Pion Gajah Berkembang Ke D6 Melindungi Pion Persiapan Rokade Disini Nakamura Langsung Rokade Kuda F4 Lanjut Fabi Coba Ambil Gajah Sehingga Pion Nanti Bertumpu Dan Gajah Ini Tidak Mempunyai Ruang Yang Bagus Kawan Kepetak Ini Diakonal Ini Semua Tercover Oleh Hitam Kalau Gajah Bergerak Kepetak E4 Masih Ada Pion F5 Kawan Memberikan Kesempatan Hitam Bermain Dengan Pion Untuk Menguasai Ruang Rokade Bisa Ditunda Dan Apabila Gajah Disini Tadi Ditarik Mundur Ke E2 Ada Opsi Pengorbanan Dengan Kuda Ambil Pion G2 Atau Pion E4 Terlebih Dahulu Untuk Usir Kuda Agar Tidak Menjaga Atau Kontrol Petak G5 Pengorbanan Langsung Juga Bisa Dan Disini Stockfish Tidak Menyerankan Untuk Ambil Kuda C3 Bisa Dilanjutkan Ataupun Juga Bermain Langkah Pion D4 Langsung Kawan Kalau Ambil Disini Kawan Maka Ada Pion E4 Dan Kalian Harus Menyerahkan Kuda Ini Kawan Kalau Kuda Lari Menteri Keluar Ancaman Malah Bisa Berbahaya Oke Kembali Lagi Langkah Aslinya Kuda C3 Membiarkan Kuda Ambil Gajah D3 Sehingga Pion Bertumpuk Dan Disini Fabi Rokade Dikuti Pion B3 Kawan Mengeluarkan Gajahnya Lewat Diagonal Ini Apakah Ke B2 Ke A3 Kawan Karena Lewat Diagonal Ini Susah Butuh Tempo Yang Bagus Untuk Mendorong Pion Pion Maju Kawan Butuh Waktu Yang Panjang Benteng E8 Benteng E1 Dan Disini Pion C5 Untuk Berkuat Petak D4 Mencegah Bergerakan Pion Ataupun Memberikan Dukungan Nanti Bagi Kudanya Manuverse Ke Petak C6 Ke Petak D4 Nanti Kawan Disini Gajah A3 Tekan Pion C5 Kuda Tetap Ke C6 Dan Disini Kuda E4 Serang Gajah Serang Pion Disini Kawan Gajah Mundur Ke F8 Untuk Tetap Benteng Aktif Dilacur E Menteri Siap Membuka Serangan Pada Petak D3 Memberikan Dukungan Kuda Lompat Ke Petak D4 Nanti Kawan Dibalas Dengan Benteng C1 Tidak Terburu Langsung Ambil Pion Disini Kalau Diambil Dengan Gajah Ada Pion F5 Nanti Ganggu Kuda Kawan Dan Gajah Nanti Tidak Ada Lagi Yang Menjaga Tentu Akan Kehilangan Satu Perwira Tapi Jika Dilanjutkan Pun Kawan Hitam Nanti Akan Kehilangan Banyak Pion Juga Dengan Variasi Ambil Pion Disini Terlebih Dalu Kalau Diambil Dengan Kuda Agar Menghindari Pion F5 Kawan Maka Ada Gajah G4 Kawan Pressure Kuda Disini Dikuti Kuda Disini Juga Akan Memberikan Keuntungan Hitam Keluar Menyerang Oke Benteng C1 Terlebih Dahulu Oleh Nakamura Dan Disini Pion F5 Langkah Kesalan Fabi Di Langkah Ketujuh Belasnya Pilihan Terkuat Adalah Kuda Kepetak B4 Kawan Serang Pion Disini Blokada Juga Ancaman Terhadap Pion Walaupun Pion Ini Masih Bisa Diambil Dengan Benteng Kawan Itulah Perhitungan Stockfish Tapi Memilih Dengan Pion F5 Dan Kuda Yang Ambil Pion C5 Disini Menteri Bergerak Ke Petak D5 Kenapa Pada Posisi Tadi Hitam Juga Tidak Berani Langsung Ambil Pion D3 Yang Terlihat Gratis Jawabannya Adalah Gajah Ambil Bisa Dijab Dengan Langkah Kuda Mundur Ke Petak G3 Berbalik Ancam Gajah Dan Disini Mungkin Nanti Dikuti Benteng Naik Kalian Mungkin Langsung Menteri Mundur Ke Petak D7 Coba Backup Gajah Disini Kawan Maka Kuda Akan Langsung Ambil Gajah Diambil Balik Oleh Menteri Dikuti Dengan Gajah Pukul Gajah Dan Ada Discover Disini Kawan Diambil Balik Oleh Raja Benteng Ambil Kuda Kalian Kalah Satu Perwira Memilih Langsung Pion F5 Kuda Ambil Pion C5 Menteri KD5 Dan Memberikan Tekanan Bagra Kuda Disini Menteri Naik KC2 Pertahankan Posisi Kuda Juga Bersiap Untuk Menantang Pertukaran Menteri Kawan Ada Benteng D8 Benteng B8 Merupakan Pilihan Terkuat Ketimbang Benteng D8 Dan Nakamura Menantang Pertukaran Menteri Diterima Diambil Balik Menggunakan Benteng Kalau Menggunakan Pion Pion Disini Lemah Kawan Nanti Ada Pion E4 Serang Kuda Tidak Ada Lagi Yang Menjaga Pion D2 Pion D2 Jatuh Jika Tadi Ambil Balik Menggunakan Pion D Oleh Karena Itu Ambil Balik Menggunakan Benteng Ada Benteng D5 Berkuat Posisi Pion Nya Disini Dan Ada Gajah B2 Preser Pion E5 Kuda Manuver Ke E7 Untuk Perkuat Posisi Gajah Karena Ada Potensi Discover Kawan Dengan Dua Benteng Putih Dilajur C Benteng 4 Turun Ke C2 Pertahankan Pion Disini Agar Nanti Jika Permainan Terbuka Tidak Diambil Oleh Benteng Benteng B8 Pion D4 Diadu Diterima Diambil Balik Dengan Kuda Ada Pion A5 Dan Disini Kuda Mundur Kembali Ke F3 Pion H6 Kuda A4 Selanjutnya Disini Gajah Bergerak Ke A6 Lanjut Fabi Kuasai Atau Kontrol Petak Petak Terang Dipales Dengan Langkah Kuda J3 Ancam Benteng Benteng Bergeser Ke C5 Dan Disini Gajah Serang Benteng Setelah Benteng Bergeser Bertukar Gajah Kelap Diambil Balik Benteng Kuda Kembali Ke A4 Buka Akses Benteng Banteng Banteng Kuda D5 Benteng G6 Menantang Pertukaran Sekali lagi Bertukar Ancam Gajah Kuda Ke B4 Lindungi Gajah Ancam Pion Ancam Benteng Benteng D6 Dan Gajah Mundur Ke B7 Menghindari Serangan Benteng Ambil Pion Dilangkap Berikutnya Backup Dengan Kuda C3 Ada Benteng E8 Pion H4 Dimainkan Buka Ruang Dan Disini Sikat Saja Kuda Untuk Merusak Posisi Pion Putih Tapi Memilih Dengan Pion F4 Benteng D4 Serang Pion Benteng F8 Kuda Ke E5 Benteng Kembali Ke E8 Serang Kuda Kuda C4 Serang Pion Disini Dan Disini Kawan Pion Diadu Oliva B Diterima Nakamura Diambil Balik Oleh Gajah Awas Ada Serangan Belakang Tapi Tak ada Masalah Raja Masih Bisa Bergeser Jika Putih Melanjutkan Ambil Pion Juga Tak ada Masalah Tapi Yang Terkuat Adalah Raja Naik Ke Petak H2 Pilihan Nakamura Langsung Aktifkan Raja Agar Segera Naik Gampang Pion Nanti Bisa Diambil Disini Kuda C2 Ancam Benteng Benteng D3 Ancam Gajah Gajah Mundur Ke Petak A8 Selanjutnya Raja Naik Peta G3 Tak perlu Terburu Ambil Pion Disini Raja Hitam Juga Naik Kepeta H7 Sekarang Kuda Ke E3 Nantang Pertukaran Ditolak Kuda Kembali Ke B4 Ancam Benteng Benteng Naik Kepeta D6 Dan Disini Kuda Ke C6 Lanjut Fabi Dikuti Dengan Langkah Kuda C D5 Benteng F8 Ada Kuda C7 Serang Gajah Gajah B7 Kuda Ke E6 Ancam Benteng Benteng Naik Ke F7 Pertahankan Baris Ketujuh Perkuat Posisi Pion G7 Dari Ancaman Benteng Putih Di Baris Ketujuh Ada Pion F4 Mulai Dorong Pion Gajah Mundur Ke A8 Dan Disini Pion H5 Coba Untuk Melumpuhkan Posisi Raja Ataupun Pion G Ini Kawan Disini Ada Benteng A7 Ada Pion A3 Kalau Pion Ini Bagi oleh Nakamura Benteng E7 Sudah Tidak Ada Yang Bisa Diberbuat Oleh Faby Dengan Minus 2 Pion Setelah Raja Ke F4 Benteng A7 Dan Pion Didorong Ke D4 Faby Menyerah Di Langkah Ke 55 Ini Permainan Masih Cukup Panjang Cuma Kontrol Waktu Faby Ini Juga Kurang Bagus Kawan Hanya Menyisakan Beberapa Detik Saja Walaupun Ada Increment Increment Cuma 10 Detik Dan Dia Minus 2 Pion Walaupun Hasil Remis Saja Sudah Cukup Bagi Faby Tapi Posisinya Sudah Collaps Permainan Masih Cukup Panjang Bisa Saja Kalian Melangkah Raja Ke H7 Tapi Belum Cukup Bagi Kalian Untuk Menahan Pion Pion Putih Yang Sudah Mengunci Posisi Kalian Pion Ini Bisa Didorong Usir Kuda Benteng Bisa Menusuk Baris Belakang Nanti Kawan Tidak Ada Progres Yang Berarti Bagi Pion Hitam Di Sisi Kiri Pion Siap Didorong Saja Dan Membantu Serangan Di Sisi Kiri Sudah Tidak Banyak Yang Bisa Diperbuat Oleh Hitam Oleh Karena Itu Faby Juga Tidak Ingin Buang Waktu Karena Tau lah Kawan Sekelas Grandmaster Macam Faby Cukup Menyerah Saja Di Posisi Seperti Ini Jadi Selamat Buat Hikaru Nakamura Dan Bagi Pemenang Dua Nomor Tadi Silahkan Hubungi Nomor Admin Di Kolom Deskripsi Oke Terima kasih Kawan Kita Akan Tunggu Event Berikutnya Kawan Seperti Apa Tadi Belum Sempat Cek Kita Tunggu Saja Nanti Mungkin Nanti Akan Kita Lihat Permainan Magnus Carlsen Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Turnamen Berikutnya Dan Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh